Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud Kota Pangkal Pinang akan menerapkan kebijakan pembelajaran sekolah selama 5 hari untuk tingkat SDN dan SMPN di Kota Pangkal Pinang pada tahun ajaran 2024-2025. Pada tahun ajaran sebelumnya, pembelajaran sekolah di Kota Pangkal Pinang berlangsung selama 6 hari, yakni dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Penerapan sekolah 5 hari berdasarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan aparatur sipil negara ASN. Saat ditemui antara di Pangkal Pinang selasa 9 Juli, Kepala Distikbud Kota Pangkal Pinang, Erwandi, mengatakan penerapan sekolah 5 hari dari Senin sampai dengan Jumat akan menyasar sebanyak 66 SDN dan 10 SMPN di Kota Pangkal Pinang. Kita yang pertama kita laksanakan di sekolah negeri dan swasta kita himba untuk mengikuti, supaya sama juga, karena ini kan program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Karena ada beberapa sekolah, kalau yang sekolah internasional sudah melaksanakan itu, misalnya Mutiara Harapan, kemudian Al-Azhar. Pihaknya berharap, adanya penerapan sekolah 5 hari akan membuat para pelajar lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Hal ini juga membuat siswa memiliki waktu istirahat yang cukup, yakni pada hari Sabtu dan Minggu. Dengan diterapkannya sekolah 5 hari, waktu pembelajaran tingkat SD kelas 1 hingga dengan kelas 3 akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Sementara SD kelas 4 sampai dengan kelas 6, dari pukul 7 pagi hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk tingkat SMP akan dimulai dari pukul 7 pagi sampai dengan 14.15 waktu Indonesia Barat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Chandrika Purnama Dewi, Kantor Berita Antara, mewartakan.